ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan tekan saya Ibu Rara di acara pendampingan individu program guru penggerak ini kita siarkan di YouTube saya Bu di Rianrio Official para viewer selamat datang saya sapa dulu Bu Rara Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya sudah sebulan kita ketemu lagi ya Alhamdulillah saya bisa lagi setelahim ke setelah kali 1 Alhamdulillah sekarang sore siang-siang yang cahaya lebih terang ya tapi suasana terang ya Alhamdulillah nih videonya bagus nih ya Alhamdulillah Ibu eh maksudnya kita akan ke pendampingan Ibu ada beberapa fokus yang akan kita obrolkan itu tentang observasi perilaku proses berjalan seperti biasa kita review belakang kemudian feedback dari kepala sekolah feedback dari rekan guru ibu dan dari feedback dari murid juga dan kita akan ngobrol tentang tendang layu kedepannya ya seperti biasa itu ya dan lumayan juga panjang cara ya di sesi pertama kita ngobrol review dulu pasis pembelajaran satu bulan kebelakang mungkin dua bulan ya bukan satu bulan dua bulan kebelakang eh kemarin satu bulannya itu tentang HD ke berikutnya dan visi guru penggerak ya gue dan mulai sekarang tentang isi-misi juga ya dan nanti dan baru mulai tentang budaya positif ya gimana Bu boleh cerita ya secara singkat ya hehehe enggak sama-sama ini dari mulai konsep eksplorasi mendirikan kemudian merumuskan visi setelah itu kami eh sesama calon guru penggerak memaparkan mimpi eh murid terhadap visi misi eh visi guru penggerak kemudian melakukan elaborasi dan kolaborasi dengan CKP lain tentang pemetaan kekuatan yang mendukung eh visi dari guru penggerak yaitu ada beberapa dari mulai diri eh saya sendiri kemudian rekan sejawat eh yang utamanya adalah siswa eh kepala sekolah pengawas kebetulan saya pemetaan kekuatan itu ditambah oleh eh berbeda dengan kelompok lain yaitu adanya kekuatan dari pendamping guru praktik juga fasilitator karena tanpa fasilitator eh dengan apa guru praktik pendamping ini tidak akan teraksana menurut saya jadi dukungan penuh itu eh tidak hanya dari eh seperti pengawas kepala sekolah gitu walaupun di sini masih berjalan lah aksi nyatanya mungkin nanti cuman eh sekarang tuh masih membutuhkan gitu sangat membutuhkan seorang fasilitator dan pendamping kemudian yang terakhir adalah eh koneksi antar materi juga aksi nyata yang terutama eh lalu rencana tindak lanjut kedepan setelah pendampingan rencana tindak lanjutnya yaitu dari kemarin tindak dari pendampingan yang kemarin itu saya memaparkan tindak lanjut tentang eh saya akan lebih eh mempelajari atau mempraktikan pembelajaran yang dipusat pada siswa tentunya sesuai dengan eh pemikiran kajar Dewan Parang sama teman sejawat juga lingkungan sekolah karena saya merasa eh masih banyak kekurangan tapi alhamdulillah eh satu persatu tercapai itu sudah tercapai Bu ya capaian apa aja Bu yang sudah disampaikan sudah dilakukan sama satu bulan ini ya eh pencapaiannya yaitu sesuai dengan visi saya sebagai grup penggaraf yaitu menjadikan eh siswa menjadi pemimpin yang sesuai eh yang lebih pembelajaran yang berpusat pada siswa Alhamdulillah sudah tercapai dari mulai apa ya interaksi interaksi siswa dan pembelajaran terutama apa ya yang berpihak pada siswa ya seperti pembelajaran yang dilakukan di luar kelas jadi eh mendapat perubahan dari sebelumnya hanya eh apa saya sebagai subjek kemudian siswa yang hanya sebagai objek hanya mendengarkan saja gitu sekarang menjadi berinteraksi yang positif udah ada perubahan ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ini udah kita review kemarin kita mulai langsung ke kedepan Bu ya sudah sampai ke belakang sekarang maju ke depan ada kita akan membahas tentang pembalik dari kepala sekolah tadi hasil kemarin kan sudah kuesional ya dibagikan eh aksi nyata yang dilakukan oleh penggara ibu sudah di apa sudah terlihat oleh saya kepala sekolah Alhamdulillah eh kepala sekolah saya memotarkan beberapa eh aksi nyata yang saya lakukan di sekolah yang pertama adalah melakukan banyak pengembangan diri juga pengembangan terhadap orang lain melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat kemudian melakukan memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa tentunya seperti yang saya paparkan tadi memberikan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya kemudian melakukan inovasi seperti membuat video pembelajaran sebagai pembelajaran yang sangat penting sekali untuk pembelajaran daring menurut saya karena untuk pembelajaran daring itu tidak cukup hanya memberikan catatan saja pada siswa menurut saya karena lewat video pembelajaran bisa jadi menurut saya pembelajarannya lebih diserap gitu karena mungkin kalau video pembelajaran itu lebih ada ada multimedia ya lebih gitu ya lebih menarik itu banyak animasinya jadi lebih mengerti kemudian hal lainnya itu kepala sekolah melihat saya aktif aktif dalam hal apapun gitu jadi kalau saya selalu semangat apapun itu jadi ketika kepala sekolah menyuruh saya untuk ini saya sanggup aja itu kelebihan ibu ya Alhamdulillah Alhamdulillah itu aja ya kalau menurut pak sekolah hal yang perlu ditingkatkan dari ibu ke depan ya yang perlu ditingkatkan apa ya mungkin eh seperti pengimbangan sebetulnya dan setiap apa yang saya lakukan saya ikuti setiap saya melakukan pelatihan atau bintek itu saya selalu memberikan pengimbasan langsung kepada tapi karena mungkin situasinya tidak memungkinkan untuk kali ini untuk melakukan pengimbasan gitu walaupun sebetulnya bisa sih gitu tapi saya melakukannya dengan berusaha gitu nah itu saja sih yang harus ditingkatkan mungkin apalagi sekarang kita di dalam zona cukup masih jadi kemarin juga PAT tidak bisa luring gitu lewat daring jadi yang harus ditingkatkan mungkin yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa itu belum sepenuhnya tercapai gitu pak walaupun sebagian sudah tercapai Alhamdulillah itu sih yang harus ditingkatkan kalau menurut kepala sekolah gitu jadi keadaan sedikit memotong ya jadi rekan-rekan viewer jadi kami itu sebenarnya ini agak berjauhan ya walaupun di video kayak berdekatan ya jadi tetap kami memakai prokes ya insyaallah ya tetap aman insyaallah walaupun keadaan kami disini jurnanya orange ya tapi tetap prokes dijaga insyaallah ya lanjut kita ke berikutnya bu kita tadi fitur di kelas sekolah kita saya ingin mendengarkan feedback dari ini murid-murid ibu kemarin dah hasil dari questionnaire gimana bu tanggapan dari oh maaf rekan sejawat dulu ya sebelum ke murid ya rekan sejawat dulu bagaimana tanggapan dari rekan sejawat ibu terhadap aksinya tajar ibu ya penganggapan dari rekan sejawat yaitu mereka rekan sejawat sangat termotivasi sekali terhadap apa yang saya lakukan kemudian menjadi inspirasi baju guru lainnya kemudian banyak perubahan aksi nyata yang dilakukan saya terutama dalam pembelajaran di kelas secara langsung maupun garing gitu jadi sebetulnya termotivasi juga terinspirasi mereka juga ingin seperti saya mudah-mudahan ketika nanti angkatan selanjutnya ada untuk Kabupaten Bandung mereka semua ingin gitu termotivasi ingin ikut karena mungkin ya melihat banyak perubahan gitu menurut mereka banyak perubahan yang saya lakukan baik itu terhadap siswa rekan sejawat kepala sekolah maupun organisasi atau komunitas sendiri banyak jadi master motivasi ya ya jadi rekan-rekan bagus sekali nih ya satu motivasi kita juga nih ya ya bu kita langsung ke tadi yang ganda-ganda tentang feedback kepada murid dari murid ibu ya pembelajaran ibu ibu yang feedback dari murid iya tepap ibu oh feedbacknya yaitu posisi siswa ya posisi siswa dalam pembelajaran kelas atau di luar pembelajaran saya memposisikan saya sebagai guru murid ya yang berbicara ini jadi mereka merasa saya memposisikan mereka sebagai individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan rendah dan bakat yang mereka punya jadi apa saya memperlakukan siswa itu sesuai dengan ya bakat dan keinginannya tidak memaksakan kalau harapan harapan dari murid harapannya adalah aksi nyata yang dilakukan saya harapannya mereka berharap pembelajaran yang saya berikan itu lebih di merekankan lagi keaktifan karena ya mungkin karena kondisinya seperti ini jadi siswa itu kurang apa ya jadi kalau belajar langsung kan bisa bertetap muka gitu tapi untuk kedepan insya Allah dengan prokes tentunya saya akan berusaha memberikan pembelajaran sepertinya saya juga capital membeli guru-guru penggerak yang lain kalau mereka bisa bebas dengan prokes tapi mereka sudah mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak pada siswa itu seru gitu Pak mungkin kedepannya itu sih maksudkan terhadap saya saya akan lebih menunggu pembelajaran kepada siswa walaupun sebetulnya saya lebih aktif mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain sebetulnya untuk sekarang mudah-mudahan setelah agak aman kita bisa ketemu murid ya dan memang terbatas di keadaan dari ini ya iya kita lanjut ini ibu tentang 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 aksi nyata iya ibu ya iya apa para kan sejawat ibu tadi sudah merasakan ada perubahan itu di sekolah yang alhamdulillah sangat menyambut positif sekali rekan sijawat terhadap praktik mengajar yang saya lakukan rekan sijawat juga teman saya itu berperang aktif juga dalam mendukung saya sebagai calon guru penggerak ini seperti contohnya saya melakukan praktik mengajar pada siswa itu mereka antusias untuk melihat saya dari pertama melihat cara praktik mengajar saya kemudian memberi tanggapan memberi nilai bagaimana terus mereka juga mencatat apa kekurangan dan kelebihan Alhamdulillah sangat mendukung bagaimana cara ibu meminta balik kepada rekan sejarah ibu ya seperti itu tadi langsung ketika saya mengajar rekan sijawat saya melihat langsung pembelajaran yang saya lakukan seperti kemarin saya pernah ya pernah juga saya berapa sekali luring membawa anak keluar kelas melakukan pembelajaran di luar kelas hanya keluar saja anak-anak itu sudah merasa kalau mereka itu bahagia tidak seperti sebelumnya hanya siswa mendengarkan saya hanya menerangkan tekan sejawat saya melihat kemudian ada juga yang menanggapi merespon kebanyakan sih Alhamdulillah merespon positif kemudian yang paling berharga itu mereka termotivasi dan terinspirasi dari apa yang saya lakukan setelah itu mereka mencatat apa kekurangan dan kelebihan yang saya lakukan itu jadi perasaan ibu gimana bu ya umpan balik tadi ada termotivasi itu ya sangat senang pak karena ternyata apa yang saya lakukan itu yang tadinya sama sekali tidak ada umpan balik gitu ya saya merasa kok saya hanya udah saya bergerak sendiri gitu ya disini sebagai guru penggerak hanya sendiri gitu tidak ada dukungan tadinya gitu ada lambat laun seperti saya dari awal guru siswa pas memberikan persimoni itu saya sangat sehatnya gitu pak karena itu tidak sama sekali tidak di apa ya tidak memiliki skenario pak jadi kepala sekolah itu menumpahkan isi hatinya sesuai apa yang mereka lihat gitu jadi saya sangat senang ternyata apa yang saya aplikasikan ya berhasil gitu jadi tentangannya awalnya tidak tidak di teranggap tapi sekarang 4 tahun jadi untuk sekarang tidak ada tantangan yang terlalu berarti sih yang penting saya dukungan saja dukungan dari rekan sejawat itu yang paling utama gitu Alhamdulillah sebenarnya saya nanya satu itu beberapa itu sudah terjawab Alhamdulillah sudah dua kali pendampingan ini ya ketika ini Alhamdulillah sudah mulai ada ini ya dan kita mulai ke refleksi pendampingan gimana ibu memposisikan murid ibu dalam ekosistem belajar memposisikan murid ya memposisikan siswa sebagai orang atau individu yang wajib atau mendapat pendidikan yang tadi sesuai bakat dan minat gitu jadi yang tadinya siswa hanya saya sebagai subjek dan siswa sebagai objek yang mendengarkan saja sekarang menjadi banyak interaksi terhadap apa antarsiswa maupun siswa dengan guru gitu Alhamdulillah kemudian yang lainnya adalah interaksi setelah mendapatkan pembelajaran dari saya melalui video pembelajaran tentunya kemudian yang ketiga yaitu karakter pak karakter itu yang paling utama menurut saya jadi yang karakter yang biasanya anak itu bermain sendiri gitu ya pak sekarang mulai berkolaborasi dengan teman yang ambil jadi sudah ada interaksinya jadi perubahan ya dan apa saja upaya ibu melakukan untuk mengembangkan apa yang KHD bilang cipta rasa dan karsa dari buit-buit ibu gitu ya selain tadi yang dibawa keluar perbajaran apakah ada cara lulusnya cara lulusnya lebih memahami lagi lebih apa lebih dekat lagi dengan perasaan siswa ini karena setiap siswa itu berbeda karena sikap dari sifat gitu ada yang anak itu membutuhkan perhatian lebih dari saya gitu ya ada yang apa ya hari-hari gitu ya tapi tetap setiap siswa pasti saya dekati apa keinginannya jadi saya rasakan apa yang mereka ingin karena mungkin di rumah mereka bisa saja jauh dari orang tua tidak tahu orang tuanya bekerja seperti itu berangkat pagi pulang sore sampai ketan malam ya berikutnya bagaimana respon murid ibu ketika ibu meminta pendapat atau memban balik ya tentang pembelajaran yang ibu lakukan berbeda berasaan perasaannya perasaannya sangat senang sekali pak sangat bahagia eh terutama saat mereka itu mendapatkan pembelajaran yang tidak biasa dari biasanya gitu yang tadinya hare-hare lah gitu ya bahasa sunanya sekarang mereka merasa kalau mereka itu lebih apa lebih mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna yang penting itu tidak membosangkan pak itu betul gimana sekarang ya iya banyak tantangan sekali ya hehehe iya nah kalau tindak lanjut ibu ke depan tentang belajaran ini yang harus ibu lakukan ke depan kali karena masih banyak kekurangan saya merasa masih banyak kekurangan saya akan menindak lanjut iya sesuai dengan visi profil penajar Pancasila itu karena belum semuanya terpenuhi akan saya berusaha penuhi pak hehehe pembelajaran terutama yang berpusat pada siswa dulu saja gitu ya kalau untuk memberikan coach kepada guru lain itu udah biasa gitu ya tapi untuk siswa saya berusaha untuk siswa dulu gitu memberikan tuntunan memanusiakan manusia gitu hehehe betul-betul sekali itu ya sesuai dengan pemikiran kehajar yang wantar ada itu intinya mah ya pak ya iya wah udah gak kerasa nih udah mau akhir-akhir hehehe udah akhir nih sekarang mulai kita merefleksi penampingan kita puy iya hal menarik apa selama kita nih udah habis setengah jam ini ngobrol tentang pendampingan ini ibu hal menarik atau ide baru yang dapat ibu gali di pendampingan ini iya selama pendampingan mungkin pendampingannya dari dulu saja ya pak hehehe karena pendampingannya udah lama ya pak ya pendampingan ini dari kemarin ini kemarin ini kemarin kita pembukaan ya iya dari mulai jibit kita itu udah pendampingan betul ya sudah sangat baik pak sudah saya terima dengan sangat baik gitu selama ini dengan pendampingan sangat memberikan kekuatan kepada saya terutama diri saya sebagai CGT gitu karena tidak ada pendampingan itu tidak bisa bergerak maju gitu pak kemudian termotivasi juga dengan adanya guru pendamping gitu gitu iya intinya selama pendampingan ini sudah sangat baik gitu pak sudah aja hehehe kalau untuk ke depan bu ya kan sudah baik atau ada masukan ke depan pendampingan ini apa bu kira bu masukannya masukannya yaitu tidak bosan memberikan masukan terhadap saya hehehe motivasi terhadap saya untuk lebih apa supaya bersemangat untuk maju menjadi guru penggerak hehehe itu saja ya pak alhamdulillah ya sebenarnya sudah selesai bu ya jadi ada wah sudah banyak nih yang kita ngumpulkan sebenarnya ada banyak beberapa pertanyaan yang sama tapi kita di luar dari daftar ini ya semoga apa yang kita diskusikan ini membawa manfaat bu ya dan nah sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan juga jadi kita di luar ini kita ngobrol lagi hehehe kayaknya nanti di lokakarya 2 ini kita akan ngobrol tentang komunitas kita bu ya iya betul jadi siap-siap kita memakan ide-ide kita hehehe ide-ide misi-misi kita sangat pokoknya begitu ya jadi kita masih ada 8 bulan ke depan hehehe 8 bulan kemudian berarti bulan-bulan sampai kelulusan ya 7 bulan sebenarnya maka loh actionnya mudah-mudahan masih tetap semangat tetap sehat karena memang eh tidak bentuk mata mulai banyak yang bergelimpangan hehehe iya aduh halo teman-teman rekankan kita ya sudah retah ini hehehe mohon doanya dari teman-teman semoga para CGP ini sehat selalu ya amin 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 sampai di akhir karena memang luar biasa nih jadi mengisi LMS ya kemudian sekarang pendampingan individu nanti ala karya butuh tenaga ekstra dan juga banyak godaan hahaha betul sekali luar biasa sebenarnya ya godaan kiri kanan ya karena memang eh keistikamahan atau keteguhan itu harus semoga bukan godaan bermalas malapan apa ya betul semangat pokoknya semangat pokoknya ya kuncinya memang tekad itu dia luar biasa sekarang karena karena kita pendidikannya panjang ini karena ini seperti kuliah sebenarnya ya ya betul kuliah tanpa gelar luguh dari kuliah ini hahaha kuliah ya terima kasih ibu atas perhatiannya atas kerjasamanya juga sampaikan salam saya kepada kelas sekolah murid ibu akan sejawat bisa teragali satu yang telah membantu karena kita tidak bisa kerja sendiri gitu ya iya iya lagi kedepanin makin kita makin ditutut untuk bisa lebih menggerakkan mengcoach bukan hanya mengcoaching tapi udah ikut menggerakkan semua lini gitu ya di sekolah kita dan komunitas kita terima kasih ya terima kasih ya pak Assalamualaikum terima kasih ya pak terima kasih